Pemirsa Timnas Indonesia akan menghadapi Partai Hidup dan Mati di Grup D Piala Asia 2023 dengan berhadapan dengan Timnas Jepang di pertandingan terakhir. Meski berat, sebagian warga Indonesia pun optimis. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang dan melaju ke babak selanjutnya dalam Piala Asia 2023. Prediksi saya adalah paling sedikit seri. Tapi yang penting sebenarnya Indonesia harus menang. Peluangnya tinggi gak nih menang melawan Jepang dan juga memenangkan turnamen ini? Kalau memenangkan ya 50-50 ya. Tapi kalau peluang memenang Jepang boleh lah. 2-1 lah untuk Indonesia. Pemain favoritnya dari Pajon nih, pemirsa Timnas Indonesia yang main di Asian Cup siapa sih? Yang saya tahu cuma Marcelino, yang saya tahu lah, dan Patinama. Tapi favoritnya? Dua-duanya. Menurut saya sih, prediksi saya sih, Jepang sih lumayan unggul ya dari segi pemain. Tapi Indonesia juga gak kalah unggul karena Indonesia juga sempat menang dari pertandingan kemarin. Terus, prediksinya mungkin 4-2 kayak. Lumayan ya, soalnya pemain mudanya juga lumayan banyak kan. Jadi pemain mudanya juga lumayan banyak, jadi mungkin bisa aja menang gitu. Saya prediksi saya sih, Indonesia 3-1 lah sama Jepang lah. Pemain favoritnya siapa di Timnas Indonesia? Kalau saya favoritnya kayak Asnawi, Kapten. Soalnya kemarin dia permainannya juga bagus. Peluang Indonesia memenangkan turnamen Asian Cup ini besar gak? Kalau menurut saya sangat besar karena permainannya juga cukup bagus.